Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik capture berapa sekarang kali ini komik capture 17 ya dari komik my wife is immortal my wife is imperial emperor Empress of imperial dynasty ya Oke teman-teman lagi yang belum subscribe subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya Oke disini di sebuah rumah ya di mana cmc tinggal bersama istrinya sebelumnya di masa lalu setelah tossing all night sepanjang malam istri akan bangun sekarang enerjiku lebih bagus dari istriku sepertinya itu adalah benefit benefit atau keuntungan ya keuntungan menerobos ke imperial realm the word is law kata-kata adalah hukum aku dalam I'm in the study aku dalam belajar nah ini kemudian MC MC ini mau pergi ya kemudian I still early masih pagi masih awal mengapa kita tidak berlatih dulu biarkan aku melihat apa yang bagus di sistem dengan ini the blood of darah dari Holy ini rank true dragon ya jadi darah dari true hollyland jika jika ini integrasi kiai immortal fisiku pasti akan improve sangat sangat improve sekali nah kemudian cmc ini apa nanya apa namanya ya berkultivasi ya berkultivasi ya dia berkultivasi kemudian dipromosikan secara langsung dari first rank of emperor realm ke second rank energy mengandung di blood of true dragon itu really majestic ya sangat luar biasa darah itu kemudian dia merasakan semisi mereka merasakan siapa satu siapa yang datang tidak itu katanya ternyata kemudian di suatu malam ya disitu ada apa ini namanya bayangan bayangan naga diatasnya kemudian disitu ada cmc ya dan naga tersebut bagaimana kamu tahu aku ada disini katanya apa yang terjadi aku merasa ketakutan dengan dengan kehadirannya aku takut kata si old dragon ini orang ini pasti mortal tanpa kultivasi ya tanpa fluktuasi kultivasi tapi that fear ya ketakutan itu inexpically cably insurmont itu tidak bisa dihindari kemudian cmc mengeluarkan pedangnya nah dimana prince you itu mengapa dia tidak datang apa yang bisa kamu lakukan nah kamu berkata sangat banyak ketika kemudiannya ketika kematianmu itu sudah dekat kata orang tua ini anak ini pasti ordinary scholar ya ordinary scholar sekolar itu apa namanya sekolar orang biasa at most dia tahu tentang tabu dari beberapa ancient book ya bagaimana dia capable ya mampukah dia itu ini pasti hanya baik hanya pancingan ya aku hanya perlu hati-hati untuk tidak disergap dari sisi at this moment kamu pada saat ini kamu dan aku di di fenglin valley was of the city the word is the law ya itu true immortal teknik rasa dari reality ini adalah bukan ilusi ini adalah real bisa mengatakan apapun yang diinginkan jika ingin menggunakan sampai level ini aku takut itu adalah immortal level itu tidak cukup cukup at least itu harus di holy rank katanya ya harus holy rank kemudian dia bertemu ya tidak mungkin your bone your bone tulangmu itu hanya 21 20-an tahun ya bagaimana bisa menggunakan secret teknik ini ayo biarkan kamu untuk make move make move take out your last sliver of backbone sebagai joklan jangan membuatku kamu jangan biarkan aku meremehkanmu human manusia kamu mungkin saja kuat tapi jika kamu ingin membunuhku kamu harus membayar beberapa price ya harus membayar harga kemudian dia menyerang ya si naga ini om oke aku akan tunggu dan melihatnya nah si MC ini kemudian menggunakan pedangnya ya menghunuskan pedangnya dia kemudian dia melancarkan serangnya hingga si MC eh si sapa ini namanya ya si si ini terjatuh ya mulai terjatuh dia nah ini terlihat ya dia terkabar dia menjadi mundur ya tapi belum belum hangus dia kemudian aku really aku memang tidak apa tidak mengetahui bahwasannya kamu sangat kuat kata si pak tua itu it's a pity sayangnya supporting role ya sebagai supporting itu tidak bagus bukankah bagus menjadi NPC jika kamu stand out dan menjadi burung burung bukankah apakah kamu pikir bisa menjadi protagonis kata si pak tua ini hehehe jangan jangan apa namanya hehehe jangan tertawa ya jangan tertawa lihat bagaimana aku menggunakan tubuh dari true dragon untuk mengalahkanmu itu katanya kemudian dia berubah menjadi seekor naga ya skeleton kemudian CMC menghadapinya dia berkata hehehe jauh is jauh ya squid different from true dragon ya jadi jauh itu jauh skaled dragon jauh itu skaled dragon nah kemudian dia CMC ini mengambil pedangnya bahkan true dragon datang aku akan melakukan yang sama nah CMC ini menggunakan pedang ya jurus pedang seperti petir nah dibawahnya itu ada seekor naga itu nah ini kemudian naga itu dihajar oleh CMC ya hingga terkapar terkapar nah jinn sejati bukankah dia seorang mortal katanya kata sinaga itu dia terkapar ya nah ini kemudian dia berubah menjadi wujud manusia lagi aku bekerja sangat keras untuk meninggal atau melewati defenders dan elders dari immortal family i was about to kill turun aku lari ya tapi aku tidak menyangka aku pergi berkeliling tapi ternyata aku bertemu dengan the biggest boss nah dia kemudian terjatuh ya the battle ternyata pertarungannya hanya beberapa ronda tapi tekanan oleh orang ini yang diberikan kepadaku itu tidak lebih sedikit dari dragonlord itu kata si pak tua ini ya kemudian si MC mulai ini mau mendatangi si pak tua tersebut nah ini mau menghajarnya lagi ya tunggu bos aku ingin apa trade trade itu menukar ya menukar hasil untuk hidupku katanya kata si pak tua ini kemudian si MC berkata kamu pikir terlalu baik tentang aku apakah kamu pikir kamu berkualifikasi kualifikasi untuk tawar menawar dengan ku in front of any di depanku sekarang katanya aku percaya rahasia ini adalah layak untuk hidupku aku hanya yang tahu tentang rahasia ini di dunia ini tentang dimana dragon princess ini mengapa dragon lord telah apa namanya mengejarku berkata dragon princess keberadaan dragon princess itu bukan urusanku hei hei itu tidak benar bukankah aku mati apakah ini